Halo semua dan kembali lagi di channel gua dan hari ini guys gua mau kasih kalian tutorial cara buat rumah starter pack untuk Minecraft survival kalian ini simpel banget guys sebenarnya ini ya seperti biasa kalau survival tuh pasti akan lebih banyak cobblestone ya kayu-kayuan begitulah pokoknya ini rumah untuk starter pack kalian kalau mau kalian kelihatannya cantik gitu ya bedai disini kita pertama kami ambil gambar man ke kita ambil cobblestone yang pasti yang jelas banget kita kita butuh cobblestone kita cari tempat dulu guys kita cari tempatnya enaknya dimana nih disini kali ya Nah enaknya disini kali ya kita taruh begini Oke jadi kalian disini akan taruh 7 7 blok ya guys jadi 1 2 3 4 5 6 dan 7 disini ya kita akan naikin dua blok seperti ini kayak gampang gitu ya guys 12 nah dari ini kan 7 bloknya dari sini ke sini 7 blok dari sana ke sini itu tuh kayak sekitarnya mungkin kita akan 11 blok ya kita akan taruh 11 blok gitu jadi ini kita perlu tadi TGS biar gampang ini kita bisa hitung ya oke 11 bloknya pas guys ternyata insting gua insting dong insting pikir apaan binatang insting jadi apa perkiraan gua bener ya guys ya Nah guys kalau kalian enggak tahu guys kalian setiap kali ada lihat begini guys tolong banget nih tolong banget kalian tuh hancurin aja dan diisi gitu ya jangan dibikin kayak geres gitu guys jelek gitu ya jadi diisi aja gitu sampai bawah Nah setelah ini kita semua udah selesai kita butuh cari nama spruce wood ya kita butuh spruce wood kita butuh spruce wood yang nanti akan bukan pakai spruce wood ini maksudnya pakai spruce sepruh sepruh sini nah strip spruce lock nah ini guys yang perlu guys nah ini seperti biasa guys gampang aja kita standart ini 3 kita taruh 3 disini kita taruh 3 dan disini 1 guys jadi 3-3-1 gitu ya bentukannya begini 3-3-1 oke jadi disini habis kita udah taruh pilarnya begini guys semuanya nih kayak jadi 3-1 ini tingginya benda nanti akan gue tinggin lagi tapi kita nggak akan pakai spruce lock eh spruce wood lock atau apa lainnya disini kita juga nggak akan taruh begini karena nanti akan kita taruh yang lain benda di atas disini kita akan taruh spruce plank kita taruh spruce plank guys kalian puterin aja nih guys kalian puterin ini semua Nah kita puterin kita puterin begini Nah kita akan buat seperti itu guys yang nanti di atasnya itu ada akan ada atap Nah untuk mempercantik tempat ini guys gampangnya nih ya ini gue kasih tau guys kalian tinggal cara buatnya itu begini aja kalau kalian mau tempatnya kelihatan lebih cantik kalian bisa buat aja begini ya kita tambahin begini satu blok aja Nah kita buat begitu Nah jadi kita tambahin begini Nah untuk dalam sini nanti kita akan taruh lantai guys Nah kita akan taruh lantai disini kita seperti taruh stair stair paling gampang disini kita bisa mungkin pakai stair oak kita bisa pakai stair oak juga bisa atau kalian pakai cobblestone juga bisa atau kalian pakai other side juga oke cuman disini gua akan pakai oak plank seperti itu ya guys simple banget gitu ya simple banget guys habis itu guys kita akan butuh tembok ini guys tembok ini kita butuh kayu lagi guys kita butuh kayu lagi kayaknya cukup banyak kayak guys ya ini cukup banyak nih kita butuh ya strip oak lock ewood yang 6 sisi guys karena disini nanti akan dibolongin untuk menjadi jendela gitu atau mungkin kita bisa bikin begitu juga terserah kalian nanti ya kalian bisa buat jendela disitu kalian inget guys kalau di tutorial gua guys kalian bisa kreatif sendiri guys kalian mau buat begini ke mau jendela lebih tinggi mau lebih pendek terserah kalian channel untuk gua gua kali ini akan taruhnya satu Oke guys ini udah diisi semua kecuali bagian sini bagian sini kita emang nggak akan ditaruh karena nanti sini akan gua taruh chimney nah untuk bagian sini kita akan isi ini ini inget guys ini pintunya disini jadi itu nggak bisa diisi dan untuk yang di depan ini mungkin dia akan lebih spesial dikit ya guys ya karena disini akan dibuat seperti jendela guys nah kita akan buat jendela disana supaya nanti orang bisa disini ada kayak balkonnya gitu Oke guys setelah ini udah semua selesai kita disini akan isi dalamnya isi di dalamnya kita akan spruce-spruce wood lagi guys spruce wood lagi karena apa karena disini biar kelihatan apa cerah guys dan walaupun cerah juga bloknya itu beda gitu ya sama yang atas ini nah jadi ini akan rumah jadi rumah kalian gitu ya bagian sini nah disini karena tidak ada lantai dua kita akan lantainya kebawah guys jadi kita akan buat basement karena buat basement kita akan taruhnya disini kita akan taruh begini begini dan kita akan taruh ke bawah sini nah jadi ini akan menjadi basement kalian guys kalian disini taruh chest taruh apa gitu pokoknya kalau mau taruh-taruh barang di bawah sini inget guys jangan lupa guys ini semua kalian ganti jadi cobblestone nah kalian guys disini kita bisa pakai ook lagi guys tapi disini gua akan pakai world edit pakai world edit biar tepat guys dan ini bagian seternya kita bikin begini guys biar lebih kelihatan keren gitu nah biar ada kelihatan tebal gitu dan ini kalian bisa jadi basement kalian kalian bisa taruh chest dan yang lain seperti yang gua bilang atau juga kalian kalau misalkan mau double chest kalian kalau mau double chest gua kasih saran lagi kalian bisa taruh oke begini pakai apa namanya pakai slab pakai slab gini jadi kalian kalau taruh chest begini taruh chest begini ini masih bisa dibuka gitu ya jadi terserah kalian itu mau gimana intinya kita udah buatnya lah ada dua ada dua lantai gitu ya satu kebawah satu-satu lagi yang ini oke itu semua udah selesai guys saatnya kita buat atapnya guys atapnya itu simpel banget sebenarnya atapnya kita akan majuin sedikit ke depan tapi kita ke sini akan menggunakan cobblestone aja guys and guys ini namanya juga starter starter house guys gua nggak mau bikin pakai bahan-bahan yang ribet jadi gua pakainya beginian nah untuk atapnya guys kita samain aja pakai spruce pakai spruce begini guys kenapa kita pakai spruce setelah spruce itu sama oke harusnya gampang dicari dan sebisa mungkin kita jenis-jenis bahan-bahan bloknya kita samain kita minimalisir ya jenis-jenis bloknya variasi bloknya jadi nggak terlalu banyak gitu jadi kita isi lagi untuk bagian sini guys kita isi pakai spruce blok dan disini kita naikin kita naikin gitu dan naik begini hasil lebih kita isi lagi deh begini guys Oke gelap ternyata guys bagian sini harus gua ganti karena rada ternyata kurang cocok ya karena kurang cocoknya kita harus ganti lagi pakai mungkin pakai aja pakai spruce pakenya pakai oke 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 nah kita pakai oke kita tambahin ini kita ganti guys bagian sini sama di sini kita akan tambahin lagi begini biar kelihatan ada something-something yang different ya guys ya biar ada framingnya gitu biar nggak kelihatan polos banget nah ini kita sama bagian sini kita isi juga kita isi juga bagian sini disini kita isi aja begini set 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 nah gitu guys bah guys mantepes nah jadi nih rumahnya begini aja atapnya jangan jangan lupa guys disini kita akan tambahin kayak apa namanya kayak ada titiknya kecil aja intinya ya itu guys namanya gua gua nggak tahu guys sama bahasa-bahasa arsitekturnya gimana ntar gua harus tanya temen gua masalah itu apa itu artinya Oke ini kita disini kita isi begini kita taruh begini tetap begitu dan ternyata ternyata kegedean Oke ternyata kegedean guys bagian situ oke maksudnya untuk rumahnya tidak proporsional jadi kita harus giniin kita turunin lagi turunin begini dari kita gitu nah baru kelihatannya lebih enak di sini kita akan lakuin hal yang sama kita akan lakukan hal yang sama guys di sini kita isi begini desi sister sister begini selesai guys mantap kan nah ini rumahnya udah mau jadi guys guys habis ini habis ini kita akan isi pintu pintunya kita pakai spurs door guys seperti biasa guys ini pintu paling bagus menurut gua gimana keras dan untuk atap ya guys ini untuk atapnya kalian nggak usah mikirin banyak banget soalnya soalnya ya ini cuman untuk kayak sunlight doang gitu ya jadi kalian nih udah biarin aja begini terus kalian tinggal tambahin kayak ya trapdoor lah kalau kalian mau aduh biar kelihatan lebih cakep biar kelihatan lebih mantap nah kita kasih trapdoor aja gitu ya biar nggak bolong gitu kelihatannya jadi kita lihat di sini wuh gitu ya wuh gitu ya guys itu kita isi taruh trapdoor guys kalian bisa taruh trapdoor disini untuk untuk begituan guys biar tidak ada kelihatan aneh-aneh oke jadi tadi yang sebelumnya dengan gue bilang motor cimni sini tapi ternyata di interiurnya lebih enak di sini ada ada pintu ini ada pintu apa balkon ada pintu ke basement jadi kita akan buat ciminya di daerah sini di bagian sini guys di tengah-tengah ini ya kita akan buat di tengah-tengah ini kita isi begini kita isi begini kita hancurin aja kali ya kita hancurin begini bagian sini karena tidak penting bagian sini ternyata kalian tidak perlu diperlukan di sini pergi nah kita buat begitu dan berarti jendela kita pilih sana gitu ya nah beda sorry guys seperti biasa guys tutorial gua rada ini ya guys rada freestyle nih kita rada freestyle jadi ya begitu ya ini kita buat begini guys kita buat atap begitu mantap situ kita akan taruh stair bagian sini guys nah gitu tersebut tersebut nah kalian buatnya begitu aja simple-simple nggak terlalu ribet jelibet banget guys itu kalian taruhkan fire guys kalian kalau mau ada efek ini ya terus kalian bisa taruh trapdoor seperti biasa lah ini ya desain simple nggak sih atau kalian juga bisa mau taruh sign juga oke senarai nih taruh sign begini terus langsung begini dan ya nah biasa sih kalau gua sih ini kalau mau guys kalau mau lagi kalian pakai furnace guys atau pakai bless furnace atau apa ya kita disini pakai kayak sign lagi tinggal gue tunjukin maksudnya gimana jadi jadi maksudnya itu bagian sini tuh beda gitu bloknya tuh ini bloknya beda tuh kelihatannya tuh kan jadi lebih bagus gitu oke guys atap udah chimney udah sekarang saatnya mulai detailing ya guys tapi sebelum mulai detailing guys kita kasih atap atap kecil dulu guys atau balkon gua rada lupa gitu ya bagian sini terus gua kasih-berasih lagi begini kita tahu begitu aja kayak ya edah kayakuk set gitu doang habis itu bagian sini kita bisa taruh trapdoor kita bisa teru trapdoor bagian sini berapa di sini biar nggak terlalu biar nggak terlalu ini banget biar nggak terlalu Polos banget hate selesium yang sadly ümitri terlalu jauh gitu ya terjauh terjauh nah habis itu kita disini bisa taruh wall 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 Max ini bisa taruh wall guys taruh wall di Sydney tumpaz seperti itu kayak nggak nggak ke ini ya ke apa sih istilahnya messed connect nah itu nah disitu kita giniin kita giniin kita pake stair jadi dia tuh begitu batu guys ya kita bisa akal-akalin begitu ya simple guys simple bisa bisa variasi nah tuh gitu oke guys jadi bagian sini karena ini gak bisa konek pake fence biasa jadi kita akan pake fence gate dan taruh begini misalnya kita taruh trapdoor begitu nah gitu guys apa kau ini minta gue bacok guys ini anak bersih kali kau mati loh mati loh nah dah oke sekarang kita lanjut lagi guys kita akan lanjut lagi kita akan taruh fence seperti ini kita taruh begini kita taruh begitu taruh begini dan begitu ya guys jadi deh simple banget anyway disini kita bisa taruh campfire juga senar juga oke banget senarnya kalau misalkan untuk ini sabar kita taruh untuk disini guys ini kayak detail simple aja untuk rumahnya kita akan taruh lever disini lever levernya kenapa nih guys begini guys guys levernya ini kenapa guys error begini guys waduh yaudah kita jangan pake lever dulu untuk sementara guys ya oke jadi untuk kompensasinya guys kita pake pake trapdoor begini juga oke nah begitu begitu aja sudah juga bisa juga disini kita akan kasih fence fence oak guys fence oak oak kita ini semua kita taruh guys bagian sini dan bagian sini oke mantap nah jadi ini rumahnya udah mulai keliatan keren loh ya nah udah mulai oke guys ini bagian atas ini ibadah gue baru ingat kalian disini harus pake oak atasnya ya gak harus sih senarik terserah kalian preferensinya kalian suka ada atop ya ada frame atau enggak terserah kalian gitu nah guys disini gue ada lupa-lupa dikit guys sebenarnya disini harusnya ada ada ini harusnya pake oak harusnya kita pake oak oke guys kita lupa harusnya kasih framing-framing guys azri ini kok suka lupa ya udah tau nih gue juga gak tau guys saya suka lupa guys kalau buat-buat beginian tuh nah begitu guys saya tuh jadi lebih keliatan lebih mantap gitu ya jadi bagian sini kita akan tambahin seter ntar begini lagi kita akan tambahin seter begitu kayak simpel aja gitu disini kita akan taruh grassblock grassblock gua bisa tambahin begini kita bisa tambahin kayak sign sign lagi disini kan sign 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 bagian situ jadi habis itu kita disini biasanya gue kasih bunga biasanya gue antara kasih bunga begini habis itu kita kasih grass kita kasih apa ya grass begini kali ya atau gak bisa ya oh gak bisa guys gak bisa kasih geres lupa gue nah untuk bagian sini sampingnya guys untuk sampingnya kita taruh sign aja gitu ya jadi gak sama gitu ya karena kiri jadi ada maju ada kecil gitu ya jadi lebih lebih dinamis keliatannya nah guys untuk bagian sini juga sama guys kita akan buat rumah ini lebih lebih menghijau lebih menghijau jadi kita bisa taruh begitu kita akan taruh campfire lagi bagian sini campfire begini habis itu kita kasih shovel kasih shovel nah kita kasih shovel gini kita taruh tractor nah disitu kita akan disini kita beda dikit ya guys kita pake oak leaf pake oak leaf kenapa biar disini tuh biar dia tuh rada rada mengembang ke bawah gini nah kita akan buatnya seperti itu guys jadi sedikit over ground dikit nah untuk bagian sini kita bisa taruh begini nah bawahnya nah gitu guys kita taruh sign begitu udah akan keliatan lebih keren nah untuk bagian atas ini untuk bagian atas ini disini simple kita disini bisa taruh yang namanya namanya kayu 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 nah ini kita butuh kayu ini nah kita kayu begini dan begitu jadi guys atau kalian bisa bolongin begini atasnya nanti kita akan taruh tractor lagi jadi disini begini begini ya jadi intinya kalian buat rudal disini disini kalian taruh tractor disitu dan taruh tractor lagi di bagian sini oke jadi itu semua udah keren banget ini udah jadi guys ini rumahnya sangat-sangat simple ya kayak untuk rumah starter dan sebenarnya kalian begini ini untuk kalau kalian mau nonton tutorial rumahnya ini udah selesai cuman kalian kalau mau lanjut lagi disini gue ada beberapa hal yang kalian harus perhatikan juga biar keliatan rumahnya lebih menarik disini kalian bisa taruh pakai dirt pad disini kayak kasih dirt pad kasih jalanan gitu ya nah ini hal-hal yang yang penting juga nih guys biar kelihatan rumahnya kelihatan guci-guci gitu ya oke kalian bisa kasih jalanan disitu kalian mungkin bagian sini kita bisa bikin tempat tanaman gitu ya untuk tanaman tanaman-tanaman begini guys nah kita bisa buat kayak ya iseng-iseng buat begini lah ya kita begini oke kita begituin dan disitu kita akan kasih kayak semacam bunga-bungaan bunga-bungaan seperti ini nah kita bisa tambahin begitu ya kan jadi intinya akan kita tambahin rame gitu ya disitu kita bisa disini bisa kasih wall lagi guys kasih wall bagian sini atau bagian sini disitu kita kasih fence gate eh fence begini disitu kita taruh lantern lantern gitu gitu itu juga oke sebenarnya tambah-tambahin dikit atau nggak jangan pake wall deh guys jangan pake wall kita harus sih enaknya pake lever sih levernya kayak rada ngebug gitu guys jadi yaudahlah ya kita taruhnya pake traptornya ya begitu terus juga bagian-bagian sini guys kita bisa tambah-tambahin rumput-rumputan guys nah disini kita tuh bisa tambah-tambahin rumput-rumputan jangan-jangan terlalu terlalu manja-manja banget naruhnya jangan terlalu maksudnya jangan terlalu rapih banget naruhnya kalian eh acak-acak dikit gak masalah disitu kita taruh bone meal taruh bone meal bone meal begini guys nah gini kita juga jangan terlalu banyak juga jangan terlalu padat grassnya nah kita bisa tambah-tambahin begitu kita bisa tambahin kayak mungkin kayak stone stone kecil gitu kan bagian sini mungkin kayak kalian kalau ada stone ini kalian bisa taruh-taruh begini mungkin nah kalian bisa taruh begitu nah kalian bisa tambahin begitu tambahin pressure plate lagi disini kayak begini kayak terus button disini biasanya kalian bisa tambahin pohon juga disini kita pake misalkan kita tanam spruce lah ya kita tanam spruce guys bagian sini kita tanam spruce nah ini kita tambahin spruce begini contohnya tuh jadi kayak apa kalian jangan rumahnya doang yang kalian fokusin kalian juga harus fokus ke sekitarnya juga karena kalau sekitarnya bagus kita akan juga ngeliatin juga akan lebih enak gitu ya contohnya nih kita spruce kita bisa spruce ini kalian bisa modifikasi begini kalian kalau mau jadi kayak spruce ini jadi lebih cakep lah ya kayak hancur-hancur dikit taruh-taruh begini jadi intinya begitu ya guys kalian lihat kalau mau apa kelihatan rumahnya lebih keren kalian juga harus fokus kepada keseluruhannya juga gitu disini atau kalian bisa kasih danau atau semacam ya kalau biasa orang juga suka taruh ini guys kalian biasanya kalau kalian suka juga kalian bisa taruh kayak grass-grass begini kayak grass-grass kecil begini aja kayak yang gak usah gak usah rame-rame banget cuman kalian bisa tambahin begitu apalagi kalau kalian ada moss carpet ya guys kalau kalian ada moss carpet disini juga lumayan membantu banget menurut gua ini kalian bisa tambahin-tambahin detail begitu tambah-tambahin detail begitu biar kelihatan rumahnya lebih apa eco-friendly gitu ya dan untuk yang depan-depan ini guys kalian bisa tambahin kayak farm farmland ya disini kita bisa kasih water contohnya water water nah kita isi kasih air mungkin ya bagian sini bisa kasih air nah kita bisa tambah-tambahin begini gitu kita bisa ini kan ada danau nih nah kita connect-in aja guys kita sambungkan dia ke danau oke senaranya kalian disini udah tinggal tambahin course dirt dikit juga senaranya oke begini cuman kalau gua lebih suka gua kasih hole dikit nah kita kasih ho-ho-ho-ho nah kita kasih begini kita kasih begini juga bagian sini jangan jangan ter again guys jangan terlalu manja-manja banget hole-nya ini kita akan lebih ngacak dikit ya jadi kita akan lebih random gitu nah ini kita akan taruh-taruh tanaman guys kita akan taruh-taruh tanaman disini kita mungkin kayak si carrot mungkin ya bagian disini ini juga asik nih taruh carrot taruh potato 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 mana potato nah kita bisa tambahin-tambahin begini ya guys ya jadi keliatannya tuh lebih megah gitu nah setelah udah selesai ini farming juga kalian bisa taruh kayak tambahin elemen-elemen tambahan seperti fence untuk seperti pembatas jadi kita disini tuh bisa ngeliat ada pembatas-pembatasnya jadi kita bisa keliatan gitu jadi enak nah juga disini kita bisa taruh lock ini kita bisa taruh lock begini ya mungkin tempatnya jangan terlalu banyak-banyak juga kita mungkin bagian sini juga dan ya disini kita tinggal tambahin lantern tambahin lantern lagi disini pokoknya biar keliatannya tuh rumahnya tuh akan lebih megah gitu keliatannya nah disini juga kita bisa tambahin kayak pembatas lagi tapi disini pake daun guys jadi disini kita bisa pake daun untuk menjadi sebuah pembatas kalian kalau gak tau ya guys kalian bisa buat begini nah kalian bisa buat begitu jadi keliatannya lebih mantap kalian juga disini juga bisa tambahin dikit daun dikit nah begitu tapi ini terlalu ngalangin jangan taruh disitu berarti ini kita taruhnya disini aja nah jadi itu kayak pembatas tapi dari daun gitu ya jadi ya seperti kalian liat guys kalian tinggal tamat-tamat detail-detail yang kecil-kecil begini tuh bisa membuat jauh banget ya jauh perbedaannya walaupun rumah yang simple tapi suasaranya tuh bikin bikin lega itu sangat-sangat membantu gitu ya sangat membantu untuk rumah kalian tuh keliatan lebih mantap oke guys jadi guys ini dia guys rumah starter pack untuk survival kalian ya guys kalian bisa ikutin coba ikutin disini kayak rumahnya doang atau kalian mau detail-detailnya juga terserah kalian kalian disini bisa bisa pilih guys kalian mau kayak gimana gitu ya rumahnya mau vibe-vibe kayak gimana gitu kalau saran gue sih kalian bisa ikutin begini tapi kalian ingat ya coba dengan kreativitas kalian sendiri gitu ya jangan 100% ngikutin oke jadi itu ya guys see you guys next time jangan lupa like dan jangan lupa subscribe channel ini dan see you guys next time bye-bye sampai jumpa